selamat menikmati pertama kali bersyukur kita kepada Allah yang mana beri rahmat dan nikmat bagi kita boleh kita mari berkumpul dengan ramah-ramah di hari ini walaupun ada panah ada udara panah ada ada politik pun panah esok ada berjumpa di antara BRN dengan kerajaan siya jadi di hari ini sehari itu masih panah sepas itu ada orang yang tanya saya saya perlu salam satu patani saya perlu salam satu patani saya perlu salam satu patani sini tamah-tamah lagi sini naro saya perlu salam naro kita salam satu patani sepas itu kita pergi perjelasan ramah-ramah salam satu patani ini kita semua daripada naro daripada jala daripada taning daripada segogo adalah semua itu orang patani semua itu adalah orang patani kita ini patani hanya satu bukan patani kalau patani ini di taning ini tapi kalau patani itu semua kita ini adalah patani kita ini adalah orang patani orang patani patani di mana patani? di naro di jala di taning di kopo di mana itu tapi kita semua ini orang patani sepas itu saat ini pula ada saat ini pula ada ada soalan kenapa pakai baju palestin mari bicara patani pakai baju palestin mari saya kata taning dengan palestin sama palestin masih duduk bawah jajah isra Dukpera dengan isra A lagi taning pun masih duduk berjual untuk nak jaga hak-hak dia lagi sama kalau ada jihad di palestin ada jihad di patani itu benda yang benar itu kita kena berani berkecek sebab itu saya ini Muhammad Al-Adi bin Zakaria sebagai atuk cara bicara pindah menerikan pada bicara patani kali ini bicara patani kali ini adalah kali yang ke neblah neblah kali dah kita kita berkecek bicara patani berkecek hatani hatani berkecek hatani ini apa rata rata ke benda serta ke kopo ke sebayo kemana dah mari kali ini kali yang ke neblah kali kali neblah kali bicara patani kali pertama kita buat bicara patani di menara apa kita berkecek apa bicara patani ini kalau orang tani mungkin dia bisa dengar tapi orang naga ini apa nama berkecek apa tani berkecek hat 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 kehidupan kita hat hat politik hat 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 manan patani hat lepas tu di hari ni kita ada tiga orang kita ada tiga orang 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 pertama ustaz kamarudin kasim memahir jauh ustaz ni dengar dengan patani ini lama jauh ustaz muda muda dulu lagi siapa ke-lah ustaz Ustaz dah muda lagi, Ustaz dah mari lagi disini. Sewaktu dulu Ustaz mari dengan mutu. Ambil jok di Malaysia, di kedoh. Mari dengan mutu disini. Sampai hari ini ada kereta. Ustaz dah mari dengan kereta. Sekit lagi kalau ada kapal tubay, Ustaz beli kapal tubay sendiri pun akan mari ke kapal tubay. Lepas itu Ustaz ini bertugas di Aman Patani di Malaysia. Apa mana Ustaz orang Malaysia di Aman Patani? Aman Patani ini adalah satu pertubuhan yang ada di Malaysia. Bukan orang kita, bukan orang taning. Tapi orang Malaysia. Orang Malaysia, orang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita. Dia mari nak bantukan orang-orang kita. Mari nak bantukan, tolongkan orang-orang kita. Mari semampu, setakat mana kemampuan dia ada. Dia mari nak bantu. Di sana itu ada Aman Patani. Kebajikan, apa pertubuhan kebajikan Aman Patani. Untuk mari tolong orang taning. Itu orang pertama. Orang yang kedua. Orang yang kedua di hari ini. Tue dan iya, Tue menge. Orang ini kerja apa? Dia ini timbalan lembaga patani raya. Untuk kedamaian dan pembangunan. Dia ini orang muda. Lepas itu orang bersama dengan ayah dan ibu. Bersama dengan adik kakak. Bersama dengan orang-orang di sini. Ambil jok semasa dia duduk ngaji. Sampai ke hari ini. Dia masih tegak dalam pendirian. Nak bersama dengan rakyat kita. Yang ketiga. Yang ketiga. Mustarsidin Wabah. Selaku penasehat dipis. Mustarsidin Wabah ini pun adalah seorang-orang muda. Orang muda, kalau dalam kalengnya orang-orang muda itu dia kenal. Kata Mus Wabah ini dari Facebook. Dari internet itu, Mus ini terkenal. Terkenal. Di hari ini 2-3 hari ini mari nak kecek di atas agenda rakyat menciptakan kedamaian. Dalam tajuk. Apabila konflik melahir patani yatim. Apabila perbezaan melahir yatim patani. Bagi saya. Nak minta duduk dah. Berdiri dah mau duduk belakang. Duduk katik dah. Haa tu. Haa tu. Lepas tu. Dalai. Dalai. Apa ni. Bicara kita ni. Kita ada. Kita ada tiap-tiap tempat dah. Sekarang ni dah. Lepas tu. Malaykara pun ada juga dah. Bicara patani. Dah. Lepas tu masuk dalam tajuk kita. Saya nak tanya dah. Saya nak tanya. Saya nak tanya. Kerana banyak persoalan dah tanya. Dah. Eh. Boleh ke. Kita ni. Orang Melayu nak jaga Melayu. Dah. Apa kamu nak jaga kaca. Nak jaga Melayu sangat. Buat apa nak kaca. Jaga identiti kamu sangat. Kalau kita nak jaga. Islah. Haa tu. Lagu mana. Dah. Saya nak minta tolong ustaz dah. Tolong hurai. Lagu mana kita ni. Adakah kita ni salah. Untuk kita nak mempertahankan. Identiti kita. Nak mempertahankan kebudayaan kita. Nak mempertahankan kehidupan kita. Lagu mana. Dah. Salah kau. Dah. Ataupun lagu mana. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah. Ala rahul outsili. Ya'sir li amri. Wa ahlu aluqdatan min lisani yafkahu qawli ama bang. Jazakum' bahadullah khairan jazak. Terima kasih. Sedara pengacara menjelis Sedara Muhammad Aladi Zakaria Dan ahli panel saya Tuan Dania Dan juga sedara Mustarsidin Susah juga nak sebut Sahabat-sahabat saya dari Malaysia nampaknya hari ini ramai yang datang Daripada Global Feast Daripada Road to Gaza Banyak lagilah Ibu-ibu, bapak-bapak Hadirin hadirat Dan anak-anak yang dikasihi sekalian Alhamdulillah Bersyukur kehadiran Allah SWT Inilah kali yang pertama awal marah Dapat bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian Walaupun Hadir saya di Ujung selatan ini Bukan ini kali pertama Dalam masa waktu saya muda-muda Tahun 80-an lagi Saya dah masuk dengan motor sikal Melalui golok Melalui Betung melalui bukit kayu hitam Padang besar dan Setul Itu sekarang ini dah Terlalu muda Saya pun bawa kereta InsyaAllah kalau ada pesawat Kita menggunakan pesawat Alhamdulillah Seperti mana yang ditanya oleh saudara pengusi Saya nak Bicara Bahasa Melayu Baku Ataupun Kita bolehlah Campur-campur dengan Dialek Fatani Darussalam Ini berdasarkan kepada Ayat Al-Quran Atas dasar ayat inilah Yang saya ingin Bicara kepada Anda sekalian Tuan-tuan dan perempuan Ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian Yang mana Allah telah Berfirman Wahai manusia Ayat ini tidak disebutnya Ya ayuhal lazina amanu Tapi Allah sebut Ya ayuhal nas Inna khalaqnakum Sesungguhnya Kami telah cipta kamu Min zakarin wa unsa Daripada lelaki dan Perempuan Jatai tina Lelaki dan perempuan Waja'alnakum syu'uban Dan kami jadikan kamu syu'uban Berbangsa-bangsa Waqaba'ilah Berkabilah Etnik bangsa Suku bangsa Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dijadikan oleh Allah Bangsa Melayu Etnik patani Bangsa Melayu Etnik patani Ini Allah yang Kendaki Allah yang takdirkan Kalau Allah tidak Suka Dan Allah tidak Mau jadikan kita Bangsa Melayu Pasti daripada awal Allah jadikan Adam Daripada tanah Dan Bangsa Yang ada di dunia ini Hanya satu bangsa Sahaja Dan satu etnik Sahaja Tapi kenapa Syu'uban Waqaba'ilah Bukan sahaja Allah jadikan Berbangsa-bangsa Tetapi Allah jadikan Suku bangsa Di antaranya Suku bangsa yang ada Di hujung selatan ini Ialah Etnik bangsa Patani Darussalam Apakah kita nak Hapuskan bangsa itu Kalau kita Hapuskan bangsa itu Berarti kita sudah Tidak suka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang jadikan kita Bangsa Maka bagi saya Wajib Kita mempertahankan Bangsa Melayu Etnik patani Ini bukan asabiyah Ini adalah Realiti Fitrah Allah jadikan kita Bangsa patani Berarti kita kena Mempertahankan Karena kekuasaan Allah Menjadikan kita Bangsa patani Kalau kita Hapus bangsa patani Ataupun Bangsa Melayu Etnik patani Sudah pati Kita sudah tak kenal lagi Waqaba'ilah Bagaimana kita nak kenal Orang-orang Melayu patani Bahasa Komunikasi dia Dia kacak apa Toksir Muda gimana Makai Kita sudah dapat kenalkan Ini adalah rumpun Bangsa Melayu Etnik patani Untuk apa Lita'arufu Saya yang kenal Bagaimana Kita nak kenal Bangsa Melayu patani Orang Melayu patani Sendiri tak boleh kacak Bahasa patani Kita tanya Bangsa apa Melayu petani Boleh kacak petani Maikaucai Tak pahal Kaucai Maikaucai Kalau maikaucai Macamu katamu Melayu Kita nak kenal Melayu Kenal bahasanya Melayu apa Kedah Kalau kita pergi ke Kedah Ayak mengaliyak atas pasyang Ulak melengkang atas pagang Boleh pahal kan Tak pahal kan Air itu Ayak Melengkar itu Ular melengkar Melengkar Orang Kedah Itu etnik Melayu Kedah Kalau saudara Tuan-tuan boleh lihat Daripada Kedah Sunggora Setui Hingga ke Legor Ini adalah Bangsa Melayu Etnik Kedah Perlis Separuh daripada Sunggora Sampai ke Jala Menara Patani Hingga Kelantan Terangganu ini adalah Etnik Melayu Fatani Keluarga saya masih banyak Ramai lagi berada Di Legor Di Pondok Haji Yaakob Tua Itulah keluarga saya Di Pondok Haji Yaakob Tua Tapi mereka tak boleh Kestiak Melayu lagi Put mali Maidai Maikaucai Tak boleh Maksud saya dah Kestiak Melayu Jadi hilanglah Pupus Saya katakan Kalau begitu Macam mana kita nak katakan Dia ini bangsa Melayu Sebab itu Kita boleh kenal Dalam bangsa Melayu itu Etnik apa Kemudian yang paling Utama sekali Semulia mulia kamu Di sisi Allah Ia orang yang paling bertakwa Bukan kerana bangsa Bukan kita Bangsa Melayu ini hebat Bangsa lain tidak hebat Tidak Sebab kita diikat Dengan kehebatan Bangsa Melayu Patani Islam ini Dengan Islam Al-Quran Sebab itu Wajib kita belajar Bahasa Al-Quran Lugatul Quran Bahasa Arab Kerana kita Nak memahami Al-Quran Kerana itu Di situ diikatnya kita Kamu adalah sebaik umat Khair umat Kita umat petani Ini memang asalnya Adalah sebaik umat Kerana kita diikat Dengan Al-Quran dan Hadis Kita disatukan Hati-hati kita Ini Ukwah kita Ini ada Ukwah Satu akhirah Sebab apa kita sebut Satu petani Sebab petani Kita akan nak kata Dua petani Kalau satu Malaysia Ini Tak semuanya Satu bangsa Satu agama Kalau kita sebut Petani ini Tak ada orang petani Yang kita kata Demua ini bukan Orang Islam Kita akan kata Bila dia mengaku Dia petani Sudah pasti dia Islam Masuk apa Masuk Melayu China masuk Melayu Sia masuk Melayu Hindu masuk Melayu Sebab disinonimkan Disamakan Orang Melayu itu Islam Islam itu Melayu Itu kerana Dulunya sejarah Patani Darussalam Sejarah rumpun Nusantara Melayu Luas Berapa minit ini Cukup dah 10 minit Cukup ke Cukup dah Aduk tengok Aduk tengok jeh Aduk tengok jeh tu Saya tak ada jeh Kalau tak Kalau pengurusi tak Suruh saya berhenti Sudah terus Ini sebagai pembukaan Mukhadimah Introduction Wallahu'alam Terima kasih Ustaz Saya pun ralik Dik dengar Ralik Tak nak tengok jeh Bawa Ustaz sebut Baru nak tengok jeh Maka Saat ini kita dah jelah Kita dah jelah Kata Kita nak jagokan Identiti kita Kita nak jagokan Patani kita Itu bukanlah Bercanggah Dengan agama Bahkan Itu adalah Kewajik Apabila adalah Kewajik Kita harus jagok Kita kena jagok Apabila kita nak jagok Lagu mana Dengar kajuk eh Lagu mana Lagu mana Dengan kajuk eh Baru-baru ni Kajuk eh dah beron Dah berkecek Dengar Dengar BRN Kata Kajuk eh Mari kali ni Nak berkecek Dengan Orang Pemikiran Berbeza Dalam surat Dia tu Kalau kita dah ikut Bicara Patani Dia dah Royak Kata Dalam surat tu Gapa-gapa Cintaro Royak Gapa-gapa Dalam surat tu Dia royak Kata Berkecek Kira dengan Orang Pemikiran Berbeza Dengar ini Jelah Kata Banyak Orang Pemikiran Berbeza Di sini Banyak orang Pemikiran Tak suka Dengan Raja Air Lepas tu Bosa telah Browning Gapa Pula Esok Nak Browning Pula Lepas tu Ada Air Taning Lagu mana Kita Rakyat Lagu mana Lepas tu Sebagai Pengurusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Patani Dan Salam Hormat Saya kepada Semua Ibu bapak Dan Adik kakak Yang mana Dapat hadir Di hari ini Dan Ibu bapak Dan adik kakak Di rumah Dan sebab Hari ini Kita ada Siaran langsung Melalui Radio Bantu-membantu Rum 2 Cuekan Alhamdulillah Kita boleh Mari bersama Ambil tahu Maklumat Besar-besar Majlis Bicara Patani Untuk Tukar Maklumat Isu Semasa Politik Semasa Yang berkaitan Setuh Betul-betul Dengan Naksid Kita Di hari ini Dan melalui Majlis Patani Yatim Patani Yatim Mengadol Yatim Patani Masa pengen Kelima Tula Tapi kalau Kita Perhati Sikit Lain-lain Patani Yatim Patani Itu orang Patani Tak kira Hulu Tak kira Hila Tak kira Jatuh Tak kira Naik Di hari ini Walaupun kita Nak ngaku Tak ngaku Kata kita Ini adalah orang Patani Tapi bagi dunia Di hari ini Sudah jelas Orang putih Banyak Banyak surat Yang itu Setuh Dengan masalah Tani Mali Patani Atau Patani Malik Jelas Mana kata Hari ini Kita Kita Nak cari Jalai 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 keluar Daripada Perasa Sedih Perasa Deritor Orang Tapi Besar Sebelum Kita Nak Cari Jalai Bersama Kita Mari Tengok Pucur Pucur Apa Wilahi Yatim Patani Adik Adik Kita Hari ini Tak ada Ayuh Ayuh Gugur Dalam Mada Pertepura Demi Tengok Wisapa Kemoncuk Matlamak Taklah Dabuk Itu Lahir Suasana Kedamaian Yang Hakiki Patani Yatim Maksudnya Orang Pertanian Di Hari ini Kalau Mengikut Kelimu Saya Maksudnya Kelimu Rupa Patuh Tapi Jelas Untuk Menggambar Suasana Kedai Orang Pertanian Di Tanggung Gap Selaku Orang Yang Diluar Senyum Tapi Dala Hati Sebab 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 Pucur Bersa Bersa Tak 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 Kuasa Orang Pertanian Tak Kuasa Dalam Netu Atau Cara Hidup Dalam Masyarakat Kelimu Patani Yatim Kalau Bagi Pemir Saya Orang Pertanian Yatim Serta Untuk Mengadakan Kuasa Bagi Menguruh Satu Masyarakat Untuk Menjamin Ke Bahagian Air Daripada Pucur Tak Kuasa Situlah Melahir Yatim Anak Yatim Sebab Apa Pucur Besar Besar Bila Masa Kali Kita Kembali Sejarah Sudah Jelas Patani Mulai Yatim Bila Pada Tahun 17 18 Itu adalah Masa Yang pertama Bagi Patani Kecat Yatim Yatim Di atas Kerajaan Yatim Di atas Kuasa Apabila Yatim Memang Memang Cerak Bagi Orang Yang Masih Masih Kasih Masih saya Di atas Maruah Ke manusia Air Yuk Masih Naui Sama Di atas Per manusia Air Yuk Yuk Manusia Ini Kena ada Maruah Dia Tak lepas Benuh Yang berlaku Depan Matoria Itu Berlaku Penindas Berlaku Hino Air Lahi Kebangkit Lahi 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 Untuk Nak ambil Kembali Kekuasa Yang Ada Apabila Lahi Kebangkit Lahi Caru Lahi Suasana Perang Apabila Lahi Suasana Perang Suasana Perang Disini Saya Nak Perhentikan Sikit Kampang dapat Berbeza Dengan Keadaan Perang Di hari Belum Nak lahir Keadaan Perang Dia lahir Suasana Perang Suasana Perang Di sini Mana kata Belum Ada Bong Kereta Belum Ada Motor Belum Ada Tepuk Di hari Tapi Suasana Perang Istilahnya Tak ada Jamin Untuk Nak Melahir Ke Bahagia Selaku Manusia Supo Dengan Kaun Pemerintah Ataupun Kaun Penjajah Dalam Keadaan Tak ada Jamin Itu Sebab Yatim Tak Terkuasa Lahir Suasana Perang Apabila Lama Suasana Perang Lahir Keadaan Perang Keadaan Keadaan Perang Yang Jelas Di Tanah Tanah Kita Ini Iaitu Kalau Dalam Sejarah Lahir Apabila Letak Ke Kekuasa Baru Raja Raja Daripada Satu Kedaulat Jadi Tujuh Negeri Lahir Daripada Situ Lagi Pemberontok Lepas tu Lahir Cara Melawan Cara Baru Lahir Banyak Banyak Parti Banyak Persatui Itu adalah Penekat Lahir Keadaan Di Hari Itu Banyak Cara Banyak Usbah Orang Tua-tua Dulu Selaku Orang Yang Lahir Pengajian Kepada Orang Sekarang Kalau Besar-besar Tengok Di Hari Ini Setelah Mana Suasana Lepas tu Lagi Kedaulat Jelah Bukit Sekoda Nak Isyakan Ahli Keramik Dalai Tepat Dalai Negeri Thailand Saja Yang Waksipulay Kata Kedaulat Derito Kedaulat Hara-hara Di petani Di hari Ini Adalah Kedaulat Antara Bangsa Sediri Sudah Waksipulay Kata Di hari Ini Bukit Sekoda Hanya Permasa Rakyat Tani Selaku Warga Negara Sebab Semua Ada Bab Cacung Laku Di atas Dasar Warga Negara Sya Ada Bab Cacung Ada Isi Itu Tak Wakti Dengan Cara Terbi Yang Tidak Lahir Keadaan Mungkin Masalah Itu Masalah Itu Kalau Kalau Mari Daripada Masalah Ketidak Amin Yang Sore Warga Negara Siti Pelan Mengang Tak Berhati Dengan Kajian Pusat Tak Lihat Kajian Kajian Thailand Kajian Sya Tak Mengadu Meja Kajian Kira Di Malaysia Kalau Ketidak Amin Jelah Kata Apabila Lahir Meja Itu Adalah Kada Perih 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 Ini Sepul Keduk Perih Masa Beratus Tahun 30 tahun 30 tahun 50 tahun Suka Tidak Tak Suka Sebab Ya Sebab Sebab Orang Ada Saham Berkongsi Dari Kada Perih Di Hari Dulu Berlain Berbeza Kalau Ambil Masa Dulu Orang Ada Saham Usaha Dengan Cara Bersenjata Untuk Ambil Pelik Yang Yang Mana Kena Rapah Iaitu Kuasa Dari Dari Hamdut Nasir Sendiri Tidak Lain Tidak Bukit Orang Lapis Permimpin Iaitu Kau Raja 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 Hulu Balik Lepas Lapis Raja Raja Hulu Balik Lalu Tidak Sebab Raja Asia Tidak Askar Ramah Orang Nak Sokong Nak Aduk Aduk Askar Bapa Orang Kalau Perih Tidak Ada Nak Tidak Tidak Guru Baba Puluk Mari Sapa Tak Ayo Lung Tidak 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 Bapa Tidak 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 Sapa Pekat Ustaz Ustaz Sebab Tak Jom Lagi Lahir Masalah Musnah Dalam Masyarakat Jauh Jauh Dengan Agama Untuk Terlibat Benda-benda Maksiyak Terlupa Lalai Ustaz Tapi Tak ada Ustaz Sampai Hari ini Semua Saya sebut Ada saham Laku Ada saham Laku Tapi Dengan cara Rasmi Dengan cara Terbuka Kada Peri lagu Ini Perang Rakyat Jelah Perang Rakyat Sebab Semua Ada saham Selaku Rakyat Satu Di atas Rakyat Yang Kaja Thailand Sebab Dia ada Bapak Cacun Selaku Rakyat Yang Pasti Ada Rakyat Dalam Naksiyak Dia sendiri Mengikut Prinsip Demokrasi Yang Dunia Di atas Maruah Ke Manusia Jelas Kita Gambar Dulu Di atas Permasalah Yang Di Pelakon Kita Bukan Masalah Yang Masalah Yang Tidak Ada Di Amin Tidak Jamin Ke Adela Selaku Warga Negara Yang Ada Huk Sama Dengan Sia Isang Sia Bakok Sia Fak Buk Kek Masalah Kulit Luar Masalah Kulit Luar Sama Dengan Isang Selaku Pelameran Kalau Puah Hati Terima Di atas Naksid Jadi Pelameran Tapi Kalau Tak Puah Hati You Mula Ambil Bakit Di atas Huk Isi Dalam Sungguh Yaitu Di atas Selaku Kebangsa Yang Pernah Ada Huk Di atas Pertuan Kuasa Menentu Nasib Tidak Lepas tu Kita mengikut Sejarah Lagu tu Lepas tu Di atas Sejarah Dia banyak Panang Bagi Orang Huk Menafi Orang Orang Tak Caya Dan Itu Bebah Dan Sebab Saya Di sini Jelah Kata Saya Pendiri Saya Bicara Pertani Tak ada Nak Mari Seru Ibu Bapak Adik Kakak Mengikut Nampak Dalam Ilmiah Saya Saya Cuma Tukar Maklumat Lepas tu Seru Seru Kepada Ibu Bapak Adik Kakak Terlaku Tui Nak Sik Sebenar Sebagai Pusing Pertama Sekarang Terima kasih Pada Dan Ya Kalau Kita Tengok Sejarah Dia Bercerita Tentang Sejarah Sejarah Perlawan Sejarah Perlawan Di tempat Kita Bukalah Hanyu Hari ini Bukalah Sepuluh Tahun Bukalah Mari Patani Jadi Yatim Semenjak 17 18 Lagi Mari Sampak Hari ini Masih Yatim Lagi Kemarin Saya Ada Ustaz Mari Ceramah Kemarin Dia Kata Di Hari ini Wah Bola Duduk Timur Saya Tak Pergil Tanya Saya Tanya Saya Tanya Kata Wah Bola Duk Dalam Aik Terakhir 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 Lepas itu Kita boleh sepak Boleh sepak Boleh sepak Boleh Main Bola Bagi Yang Ketiga Yang Ketiga Setelah Kita Tahu Duh Kata Tadi Kita Jagakan Bangsa Jagakan Meruah Bangsa Jagakan Tanau Aik Ini Adalah Apa Adalah Kewajik Pai Lepas itu Dan Kata Kata Kita Lagu Lagu Sebenarnya Sejarah Lagi Orang Yang Tiga Seharusnya Selepas Pada Gapa Kita Buat Persiap Kita Buat Persiap Gapa Pula Pada Pada Silakan Bermustar Sidin Wabar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Satu Patan Ini InsyaAllah Tanya Kata Lepas Agama Pahad Sejarah Bila Mari Jauh Kau Mana Pula Kau Mana Kau Kau Nampak Maren Dua Tiga Hari Lepas Takde Banyak Hari Lalu Bila Saya Pun Naksik Ingat Bunyi Naksik 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 Ingat Tadiqah Kita Naksik Ingat Ingat Naksik Naksik Sikit Sebab Hari Nen Anak Saya Umar Tujuh Tahun Tajuk Kacik Dia Dengan Masa Allah Kita Duduk Tuguk Dia Umar Tujuh Tahun Boleh 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 Sikit Alhamdulillah Boleh Baca Baca Sedikit Sebab 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 Cikgu Tadiqah Sebut Cikgu Tadiqah Duduk Duduk Khusus Duduk Khusus Budak Budak Sekolah Cuti Ada Mereka Kata Tak boleh Kena Kecek Kira Khusus Mereka Turuk Tanya Tak boleh Masuk Lagi Kena Abang-abang Kita Turuk Masuk Tanya Esok Tino Khusus Sedih Khusus Sedih Yatih Habis Yatih Habis Cikgu Tadi Kad Tidak Kad Tino Pula Khusus Tino Yang Ini Saya Nak Sikit 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 Ingat Ingat Cikgu Tadika Sebab Dia Kita Ingat Timbang Tinggi Tinggi Sampai Hujung Atas Sebelum Tumbuh Gigi Sudah Pandai Baca Kitab Saya Buih Kepada Semua Cikgu Tadika Abis Tadika InsyaAllah Tak boleh Terlupa Berlakor Kita Tak boleh Tumpah Jasa Besar Cikgu Tadika Tidak Tidak Agama Cikgu Tadika Masa Sekaranya Orang Tak 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 Tadika Berapa Tadika Berapa Tadika Tak Tidak Tidak Berapa Tidak 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 MasyaAllah Kita Yating Kita Yating Tapi Yating Takpelah Saat ni Muhammad Allah disebut Harash Shintaro Dia duduk Sebar Kek Cino Kek mana Kek Jepung Kek mana pun Boleh dia Dengan bahasa Orang putih Dengan bahasa Melayu Dengan bahasa Melayu Standar Dia Ada Mari Daripada Lano Lagi Spain Spanyol Mari Daripada Seluruh Negeri Kita Yating Poh Hari ni Kita Nampak Warga Malaysia Mari Alhamdulillah Kita Yating Tadika Cikgu Tadika Kemarin Belum Pada Nak Ada Meja Esok Lusa Nak Kecek Sini Kayak Duduk Memak Duduk Sebuk Kita Yating Pemlima Kita Yating Jondullah Kita Yating Asgar Islam Tapi Tak Apa Kita Nampak Kita Nampak Orang Yating Yang Kita Duduk Turuk Punggung Hari-hari Kita Sebut Kasih Hari-hari Ini Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Diletok Nama Satu Sampai Laning Laning Lagi Dunia Mana Barat Timur Mana Aku Dia Kristian Yahudi Mana Dah Lekitar Nabi Muhammad Nama Satu Nama Dua Baru Yahudi Sendiri Kristian Buzah Duduk Belak Kita Tak Bose Tak Bose Kata Senuk Yadi Sedih Kita Yakin Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Nampak Bicara Yang pertama Lagi Kita Nampak Cintaro Yang Kedua Yang Ketiga Kita Nampak Putih Lagi Insya Allah Kita Jangan Duduk Sedih Dengan Yating Sebab Sebab Ini adalah Hikmat Satu Hikmat Allah Subhanahu Ta'ala InsyaAllah Kita Teruh Kita Teruh Yating Yating Tapi Kita Teruh Saya Muma Adi Sebut Muma Adi Sebut Bila Lagi Bola Nak Timur Duk Takut Duk Takut Duk Takut Siapa Duk Takut Muma Adi Yang Dala Online Dala Dunia Online Dala Facebook Dala Apa Nama Duk Takut Takut Saya Sedih Eh Tidak Takut Tak 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 Sebut 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 Tak Sebut Saya Sedih Kalau Ada Ada Orang Duduk Tengok Saya Satu Hari Sedara Kita Biasa Duduk Kijau Dengan Global Pish Mekan Juga Orang Kerabi Dia Dia Mus Muswabah Nilah Orang Yang Bawa Bawa Heret Orang Kepada Takut Jadi Tak 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 Saya Tidak Tidak Jawab Saya Tidak 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 Agama Kita Nak Royak Apa Jadi Kebenaran Apa Bara Yang Benar Kita Bana Nak Kecek Hari Apa Kita Kena Buat Apa Kita Kena Tanggungjawab Masa Allah Agama Hari Ini Duduk Dapai Majlis Kita Istihar Majlis 2-3 Hari Lagi Adonan Adonan Kacat Berat Sikit Radio Radio Mana Ada Jalan Facebook Majlis Radio Majlis TV Majlis Apa Majlis Iman Muda Majlis Mana Turun Sejik Royak Kata Tahun Lepas Mati Kacat Kena Turun Royak Kata Jangan Sini Tak Saya Yakin Tapi Sapa Mati Tahun Lepas Sapa Jijik Mati Tahun Lepas Ini Besar Kata Kena Turun Tengok Kata Mereka Mari Tengok Agama Kita Mereka 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 Bisa Mana Agama Kita Sapa Royak Jadi Sapa Suka Tak Tengok 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 Darah Orang Kita Ada Banyak Tengok Setel Kena Dikatuk Kacat Tak Tengok 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 Boleh Mening Yang Kita Harus Kita Kena Sedar Kata Apabila Agama Kita Tahu Ada Sedara Kita Lepas Dekat Ada Masuk Mari Habis Tengok Sediri Royak Kata Kita Niduk Lawen Nama Sangat Kita Menurut Hari Ini Kita Tengok Tengok Adik Adik Kita Saya Selaku Abis Tengok Tengok Adik Adik Kita Duduk Mana Tempat Dia Hari Hari Warah Kita Duduk Mana Sain Kita Cikgu Tadika Duduk Mana Apa Jadi Kita Kena Turut Tahu Turut Ingat Turut Tahu Tengok Tengok InsyaAllah Ta'ala Dengan Iman Dengan Taqwa Ingat Dengan Iman Dengan Taqwa Allah Subhanahu Ta'ala Nak Rubak Kita Nak Membaiki Kita Nak Jaga Kita Dengan Selamat Kita Dengan Puji Daripada Manusia Dan Puji Daripada Allah Subhanahu Ta'ala Pada Pertama InsyaAllah Saya Ingat Cikgu Tadika Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pada Bermuh Kesipulanya Kesipulanya Bermuhnya Padah Kita takut Jok Budak Lagi Kita takut Mari Di hari ini Kita Beran Untuk Berceritakan Apakah Sebenar Yang kita Nak Kedamaian Besar Mana Kalau Di hari ini Banyak Jale Jale Kedamaian Itu Banyak Tapi Kita Beran Beran Tunjukkan Yang mana Cara Mana Besar Mana Kita Nak Kedamaian Saya Tanya Ustaz Ustaz Jauh Jauh Mari Jok Kedah Jok Oleh Sia Patani Jateng Tak Ada Orang Tengok Di hari ini Ada Kita Ada Sudara Mari Apa Ustaz Mari Jauh Jauh Aku Mana Apa Jauh Penamu Kata Ustaz Buat Aman Patani Apa Banyak Banyak Lagi Tak Kenal Ustaz Silakan Ustaz Jazak 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 Innamal Muminuna Ikhwah Itu Kita Punya Hubungan Kita Dan Aman Patani Ini Kita Tubuh Di Malaysia Di Bawah Daptar Pertubuhan Di bawah Kerajaan Kita Tubuh Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia Tujuan Kita Tidak Bantuan Bantuan Kemanusiaan Sama Juga Dengan Sahabat Sahabat Kita Daripada Yang Road To Gaza Kenapa Kita Susah Susah Nak Ke Gaza Pak Mus Kita Mustafa Mansur Ada Bersama Kita Yang Pernah Ditahan Oleh Israel Ketika Mereka Menekki Kapai Kapai Laut Mabi Marmara Kalau Ayah Ayah Ibu Ibu Adik Adik Kakak Yang Melihat Akbar Atau TV Sebuah Kapal Mabi Malmara Yang Telah Ditahan Oleh Israel Dan Kapal Tersebut Telah Ditembak Telah Diberde Saya Di Malaysia Saya Tak Dapat Hubungi Pak Mus Ketika Itu Saya Jangka Pak Mus Sudah Meninggal Dunia Tapi Alhamdulillah Beliau Hanya Ditangkap Oleh Israel Masuk Gok Sekejap Digari Masuk Ke Gok Masuk Ke Penjara Israel Dapat Rasai Bagaimana Periknya Duduk Di Dalam Tahanan Israel Ini Pengalaman Beliau Kenapa Jauh Itu Jauh Sekali Kenapa Kita Daripada Malaysia Bersama Dengan Lain-lain Nenggara Termasuk Turki Bayat Turki Ada beberapa Orang Yang telah Dibunuh Mati Balik Israel Kenapa Susah Susah Sedangkan Di Sebelah Tanah Air Kita Malaysia Dengan Patani Ini Bukan Jauh Sebelah Adik Berhadik Dekat Kenapa Tidak Kita Ambil Pusing Ambil Tau Oleh Kerana Itu Kami Aman Patani Daftar Pertubuhan Yang Sah Di Bawah Pemerintahan Malaysia Namanya Amani Ataupun Aman Patani Atau Panjang Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia Kita Tidak Campur Dangan Dalam Soal Perperangan Kita Hanya Lebih Kepada Kemanusiaan Bantuan Kemanusiaan Saya Pernah Cakap Dengan Timbalan Ketua Tentera Di Nara Pernah Saya pergi Ziarah Berlaku Berdeh Di Malam Yang Berdeh Di Tepi Jalan 40 Orang Yang Sedang Makan Di Tepi Kedai Di Nara Juga Saya Di Jalan Mula Saya Ajakkan Kawan Malam Kita Tengok Mereka Kata Bahaya Malam Esok Pagi Kita Ambil Gambar Semua Ambil Gambar Kami Dipanggil Ke Bandar Nara Timbalan Tentera Laut Di Nara Panggil Kami Jumpa Kami Dalam Bahasa Inggris Bahasa Siam Pihak Tentera Tak Terlibat Kami Kata Kami Tidak Menuduh Pihak Tentera Terlibat Tapi Apa Yang Kami Nak Ialah Kami Perlu Keadilan Kami Perlu Keamanan Apa Yang Berlaku Di Selatan Di Patani Ini Akan Memberi Kesan Kepada Malaysia Kalau Berlaku Bagaimana Berlaku Di Gaza Berlaku Di Myanmar Mungkin Berlaku Lambatkan Pelarian Orang-orang Patani Ke Malaysia Jadi Keamanan Itu Tidak Akan Terjamin Bila Keadilan Tidak Ada Maka Tidak Wujud Keamanan Oleh Kerana Kita Rasa Bahawa Kita Ini Bersaudara Pak Mus Sanggup Pergi Ke Gaza Berlaku Berulang Alik InsyaAllah Selepas ini Mereka Sedang Menyusun Satu Rembolan Untuk Pergi Ke Gaza Lain sekali Saya Tak Sempat Masuk Ke Gaza Hari Itu InsyaAllah Mungkin Di Hujung Tahun Ini Saya Akan Masuk InsyaAllah Saya Akan Pergelakan Saya Berada Di Medan Tahrir Orang Malaysia Contact Saya Bicara Di sana Nampak Dalam TV Dalam Berita Teruk Saya Kata Saya Sekarang Berada Di Medan Tahrir Tidak Ada Apa-apa Dan Alhamdulillah Saya Berada Di Sini Banyak Orang Malaysia Kata Bila Kata Kalau Nak Mati Di Mana-mana Kita Akan Mati Allah Sudah Takdir Kita Akan Mati Di Atas Jalan Raya Kita Akan Mati Tapi Bukan Kita Nak Campur Tangan Cara Lebih Jauh Tapi Kita Rasakan Bahawa Sedara Kita Yang Di Sini Yang Dikatakan Patah Ini Darussalam Adalah Keluarga Kita Satu Rumpul Satu Agama Apa Salah Kita Nak Ambil Tahu Sesungguhnya Orang Beriman Itu Bersaudara Sebelah Umah Sebelah Sempadan Berlaku Di Myanmar Rakan Rakan Siapa Myanmar Untuk Hantar Bantuan Apa Salah Kita Datang Ke Fatani Ini Ambil Kira Berapa Ramai Anak Anak Yatim 5,000 6,000 Anak Yatim Ibu Janda Ada Berapa Ramai 3,000 Ibu Janda Takkan Nak Dibiarkan Kalau Kita Sebut Kalau Nak Jadi Yang Masna Ambil Dan Hantarlah Bantuan Itu Dalam Dalam sunnah Berlaku Begitu Bukan Tapi Ada yang Tak Berani Itu Pulang Jadi Apa yang Kita Sebut Dan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Ada Disebut Sebenarnya Sesungguhnya Semulia Kamu Yalah Orang-orang Yang Bertakwa Bukan Arak Bukan Ajam Tetapi Orang Yang Bertakwa Melainkan Orang Yang Bertakwa Ketakwaan Yang Mengikat Kita Bukan Kerana Dia Melayu Bukan Kerana Dia Siam Bukan Kerana Dia Itu India Arab Dan Sebagainya Sebab Allah Ciptakan Kita Ini Berbangsa Bangsa Maka Kita Perlu Angkat Bangsa Itu Lebih 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 Kita Berbangsa Melayu Patani Mana Perginya Jati Diri Melayu Yang Berlakunya Asimilasi Siamisasi Persoalannya Kita Kalau Sesama Kita Pun Kita Tak Sanggup Nak Ketik Bahasa Melayu Patani Jangan Bicarakan Soal Yang Lebih Bahasa Kita Sendiri Sudah Hilang Sudah Pupus Itu pun Tak dapat Kita Pertahankan Bahasa Kita Allah Jadikan Kita Melayu Patani Kenapa Tidak Kita Perkasakan Kenapa Kita Tidak Mempertahankan Jati Diri Kita Sebagai Bangsa Patani Lebih Lebih Bila Melayu Itu Disinonimkan Dengan Islam Sebab Kita Jadikan Tulisan Jawi Itu Tulisan Melayu Yang Diambil Daripada Abjat Arab Daripada Alif Batak Sehingga Akhir Kita Jadikan Tulisan Kita Daripada Islam Datangnya Islam Kita Ambil Abjat Arab Dan Kalau Kita Boleh Berbicara Bahasa Batani Mudah Kita Membaca Al-Quran Kalau Tidak Iza Jadi Iza Ya Sepatutnya Jalah Bukan Yalah Tapi Kita Kadang-kadang Yalah Yalah Bukan Yalah Jalah Itu Kita Harus Kita Faham Legor Sudah Tukar Dengan Akun Sita Marat Kan Banyak Sudah Bila Berlakunya Asimilasi Kita Bukan Membenci Orang-orang Siam Mereka Juga Manusia Yang Allah Ciptakan Harus Ingat Kita Bukan Benci Bangsa-bangsa Yang Lain Kerana Islam Telah Angkat Umat Manusia Ini Bukan Binatang Jadi Sebab Itu Kita Tidak Boleh Layan Orang Lain Kalau Umat Patani Berpegang Teguh Dengan Ajaran Islam Akan Selamat Umat Umat Yang Lain Bangsa Yang Lain Kerana Allah Tidak Benarkan Kita Menghapus Bangsa Yang Lain Kerana Allah Yang Takdirkan Kita Sebagai Bangsa Melayu Dialek Nya Patani Ini Harus Ingat Jadi Jati Diri Kita Bahasa Kita Sebagai Jati Diri Kita Yang Keduanya Bila kita Dapat Mengasai Bahasa Melayu Sebab Banyak Buku Banyak Kitab Kitab Yang Ditulis Dalam Bahasa Melayu Kalau Dalam Bahasa Siam Banyak Banyak Dalam Tulisan Melayu Tapi Bila Tak Dapat Mengasai Bahasa Melayu Baku Bahasa Melayu Persuratan Tidak Dapat Mengasai Bahasa Melayu Komunikasi Dialek Patani Maka Akan Pupus Kita Sebab Pendaraan Ilmu Kita Cukup Banyak Yang Ditulis Dalam Tulisan Melayu Tak Kira Melayu Itu Melayu Apa Nama Baku Ataupun Melayu Patani Itu Untuk Komunikasi Untuk Perbualan Untuk Kecek Dalam Bahasa Dialek Patani Itu Lain Kalau Nak Ditulis Takkan Nak Ditulis Mudak Gimana Tak Say Nak Tulis Dalam Itu Komunikasilah Sekarang Communication Perbualan Kita Guna Untuk Perbualan Kita Pertahankan Dialek Patani Itu Perbualan Kalau tidak Nanti Orang datang Kepertani Nak Kenal Etnik Patani Bagaimana Kepertani 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 Nak Gimana Itu Gimana Kedah Kedah Nak Kenal Orang Melayu Dialek Kedah Lapak Ayak Makan Ayak Nak Makan Ayak Macam Mana Ulak Melengkak Atas Pagak Air Mengalih Atas Pasiyak Itu Dialek Kedah Kan Suka Kita Kedah Ini Dialek Orang Kedah Kedah Ini Dialek Orang Kedah Kan Itu Kan Lita Arafu Kenal Faham Faham Itu Bahasa Daripada Kalimah Arab Yang Kita Melayukan Kalimah Arab Faham Datang Ke Patani Jadi Faham Kalau Kedah Teranggan Ustaz Azhar Idrus Faham Jalan Makang Jadi G Kan Seronok Kita Teranggan Tengok Oh ada G Makai Jadi Makang Faham Jadi Faham Lebih Terakhir Jadi Saya Seru Sekali Kepada Ibu Dan Ayah Dan Anak Anak Kita Adik Adik Kita Yang ada Di Majlis Hari Ini Bicara Faham Bukan Tak Boleh Bicara Bahasa Thai Bahasa Siam Sebab Bagi Saya Kalau Boleh Kita Boleh Ngasih Semua bahasa Hari itu kita bahasa berada di Majlis Jam'iyah Ulama Fatani Darussalam Hari itu ada dua orang Berketurunan Perancis Saya ingat dia ini orang Arab Dia datang Dia peluk baba Baba Baba-baba pondok Dia peluk, dia cakap Arab Saya ingat dia Arab Sahabat saya Cikgu Syakir Berbual dalam besar Inggeris Dia jawab dalam bahasa Fatani Dalek Fatani Mahal dia menggunakan bahasa Fatani Tapi dia orang Perancis Yang bertugas dengan palang merah Bila tanya dia Agama apa Dia kata dia agama Masihi Dia jawab agama Masihi Kecik bahasa Pasar Angkrit Pasar Cikgu Syakir ini Dia acan Pasar Angkrit Dia ada pencik Yang dia kecik bahasa Inggeris itu Sebab takut Dua orang ini tak faham Tak pahai bahasa Bahasa Melayu Rupanya cakap Inggeris Dia jawab Melayu Cakap Arab Dia boleh cakap Arab Nampak Kalau orang Perancis Boleh menguasai bahasa Melayu Fatani Dari Fatani Kitaro juga Sintaro Sintaro juga Saya baru Facebook kan dia Dia kata masalahnya Dia nak beli tiket kapal terbang Dia kecik bahasa Petani Orang Petani yang jaga kaunter itu Tak jawab dalam bahasa Petani Dia jawab dalam bahasa Sia Itu dia kata Saya cakap dalam bahasa Melayu Petani Mu jawab lah Dalam bahasa Melayu Petani Kenapa Mu jawab dalam Bahasa Sia Bahasa Sia Pada hadir ni orang Melayu Saya kata pada Kitaro Saya kata Sintaro Sintaro Kena kan Sintaro ni Dia kata Patutnya Orang Melayu Petani ni Mempertahankan jati dirinya Cukup tu? Wallahualam Terima kasih Ustaz Sintaro Sintaro ni Orang Jepung Orang Jepung Mari Duduk sini Pandang kecik Melayu Lepas tu Duduk mengajar Di Mu'otan ni Kalau takut-takut Orang sini Tak kena Sintaro ni Biasa bicara Petani Kita duduk jepuk dia mari Tapi hari ni Dia tak boleh Tak boleh mari Dia klik Jepung Hari ni Dia klik Jepung Lepas tu Beraneng Demo duduk semua Kita beraneng-beraneng Berkecek ni Aku mana Demo takpelah Beraneng kecek Kita ni nak berkecek Salah Kepala undai-undai Salah Kepala undai-undai Dalam negeri Salah Kepala undai-undai Antarabangsa Aku mana Nak beraneng Kepala kita berkecek Kan tu Duduk dengar Cikgu Tariqah Ajar Anak-anak kita Lawai tak lawai Lawai-lawai Boleh rumah Takut tak takut 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 Lepas tu nak Lepas tu nak lawai-lawai Seperti nak kita tu Lepas tu lagu mana Dan dia boleh Jelas sikit Jelas sikit Lepas tu lagu mana Kak Doe Berkecek Beraneng berkecek Dengan tak salah Undai-undai Lepas tu Kak Doe Lagu mana Di hari ni Esok nak Kerja pulak Alhamdulillah Saya Dengar Ustaz Tukar pendapatan kita Mereka cerita Dalam keadaan Yatim Semua Kalau kita ada Rulu tak ada Habis dah Jadi patah ni yatim Sampai di hari ni Ada juga Kalau kita Boleh Menjadi Penawar Menjadi semangat Ke kita Dan walaupun Politik Dalam kekuasa Kita tak boleh menentu Sebab Derapah kuasa Ekonomi Dari tanggung Cina Topik Sosial Budaya Tak boleh Tidak 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 boleh Kita ada Dari ni Jelas Kita ada Saudara Seagama Sebangsa Yang sangat Membelo Bersamua kita Untuk Menegok Kebenaran Hari ni Saya rasa Adalah hari Kesadara Walaupun Saudara Kita Di Isang Di atas Senaksik Juga Kena tindah Walaupun Keseorang Agama Tapi Dia adalah Kau Yang Kena tindah Pada kita Walaupun Dia tak ada Rapah kuasa Tapi Kek delay Mereka Tak ada Boleh Di hari ni Sudah Mari bersama Kita Saudara Dari Malaysia Walaupun Kajian Malaysia Baru ni Luak Bagi kita Keliru Ada syarat Kajian Kira 4 February Baru ni Hassan Tayyib Sudah Selaku Dah Okey Sebab BRN Sendiri Bukit BRN Mana BRN Sudah Ngaku Hassan Tayyib Adalah BRN Tapi Malaysia Selaku Bukit Mediator Bukit Bukit Ada pendiri Ada syarat Tapi Sikap Sikap Mediator Sikap 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 Berita Jadi Fasilitator Fasilitator Ini sekadar Perhubungi Perhubungi Janji Jadual Nak Jumpa Bila Mana Itu Tapi Sikap Malaysia Syarat Lebih Sikap Fasilitator Lebih Sikap Perhubungi Sok Sokong Kementer Kementerian Tak Sokong Caru Bersenjata Tak Sokong Tempat Pelindungi Sungguh Tak Sungguh Tak Tahu Tapi Benar Itu Kenapa Nampak Kata Benar Rakyat Tahu Tahu Cita 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 Kepada Merdeka Eh Kepada Kepada Bahasa Walaupun Tak Lepas Tahu Kepada Rasmi Penuh Tapi Tak Batah Tak Patah Penuh Aduh Keling Moh Patah Merdeka Hatu Manu Tahu Tahu Pandan Nulis hatu Tak Batah Malaysia Sikap Malaysia Lagu Itu Tahu Sebab Takut Kepada Sikap Sebab Saya Tahu Ingin Malaysia Tapi Ini adalah Rakyat Berkira KJR Mari Bersama Kita Takut Kepada Sikap Kepada 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 Walaupun KJR Nak Lagu Mana Tapi Bagi Saya Dengan Politik Dunia Di Hari Ini Sudah Jelas Saya Tak Jepah Lagi KJR Jujur Rakyat Hormat Kepada Kepada Rakyat Hormat Kepada Pri Rakyat Lagi Lagi Kebenaran Di Hari Ini Untuk Menuju Kepada Jalan Boleh Rasa Kecat Kepada Kepada Boleh Satu Kali Di Atas Kita Duk KJR Keno Tindah Ini Bagi Saya Waspengar Dalek Kejantau Di Hari Ini Kalau Duk Harap KJR Koyang Habis Masa Kepada KJR Kita Harap Kepada Sama Kita Sediri Kepada Kekuatan Kepada Kepada Demokrasi Hormat Kepada Isi Dalek Feudalis Monarchy Kapitalis Adab Adab Kepada 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 Ataupun We adore juga Dalai ke pahit teh tu Boleh rasa ke manis Kemanis teh di dalai ke pahit teh Kalau orang baru nikah tahu Rasa end Orang baru nikah Lepas tu ada anak kecil-kecil Nak tidur Kena ayun dulu Bangun wakpek Tapi dia boleh tengok mata anak Segar Segar tu lah ke manis teh di dalai ke pahit teh Dia hari ni Habis masa dah Dah bagi ke ayat taning Hotdog dah lah ke ada air Seluruh dunia dia hari ni Sudah buat sepulet dah Kita dah lah ke ada air perih Ke ada air perih Ke ada air perih ni nak lari Daripada suasana Penderita air boleh Tak perih Keluruh dia Bang tak kenal Orang jual tak orang jual Kajik air tu kajik air tak kenal Mana kata Kalau tak say We ada perasa air perih Terita air Kena we tak ada keada air perih Kena we tak ada keada air perih Tapi Dalai hal kita nak Tak we tak ada keada air perih Kita hanya Bakit semangat Saruh juga Saruh juga Untuk we lahir Kesedaran Lahir semangat We lahir Orang tanya kata Lahir apa? Tak boleh ya Wajik Kita orang selesai Kita orang lawir Habis masa Dia pakai rakyat Tanim Jodh sekolah jatuh Orang tanya kata Lawir apa dengan kajik saya Tak boleh Dosa Tak lawir Tak boleh Dosa Tuhan murid Sebab kita terima Kemukaran Terima Maksiyak Taruh tu Taruh tu bagi saya Untuk dapat kemeningin Bagi pada rakyat Tak pada Nak jawab kepada UN Lawir dengan rakyat Asia Sebab Dosa UN nak dengar UN dah dengar Bukan UN Maksiyak Isla Kekuasa UN Maksiyak Di tanggung Isla Mana kata Di hari ini Sampai Masa tu Maksiyak Orang tani Kena lawir Untuk Dapat kemeningin Bukan lawir Sekolah Kita boleh lawir Tak yukur Kemeningin Pasti Pasti lahir Tidak mustahil Dimana depan Yang kena jajah Yang kena tinah Kalau ambil jok Daripada Zaman belakang Lepas ada Perih Dingin Perih sejuk Layak Yang benda tu Layak Yang benda tu Berlaku Timur-timur Dapatkan 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 Indonesia Isla Tak ada Isla Lepas Gapur Bawa dia yakin Kata Dia dapat Benda tu Kena asyik Dia sendiri Tak boleh Kekuatai Daripada rakyat Kalau mahu Menang Rakyat Pasti ada Kekuatai Kalau mahu Ada Kekuatai Rakyat Pasti ada Kesatui Kesatui Dia-dia tak lahir Kalau kita Ada hubungi Silatul Rahim Dari kakdik biasa Kakdik biasa Kita Ada hubungi Tanya khabar Bila Anak rumah Nak nikah Kau Nak Kau 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 Tak Pada Sekolah tu Hubungi Tanya Kau Bagi Dari Kekuatai Biasa Tak Pada Tak Lahir Kekuatai Sebab Sebab Kita Menghadapi Tepuh Kekuatai Luar Biasa Kekuatai Perih Dari Kekuatai Perih Kita Ada hubungi Silatul Rahim Yang Pader Kekuatai 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 Tepuh Hubungi Ke mana Hubungi Melalui Cita-cita Bersama Untuk Nak Mengatasi Kekuatai Dan Nak Ubuh Nasib Kita Kita Boleh Jamin Kebahagiaan Bersama Kesatui Itulah Kekuatai Persatuan Rakyat Payuh Sangat Rakyat Ada Persatui Tak Payuh Kalau Jelah Dalam Matlamat Untuk Nak Bebas Daripada Penindah Tapi Di hari ini Hak Yang Utama Pertin Sekali Kena Ada Bagi Saya Untuk Nak Dapat Kesatui Dalam Persatui Itu Kena Beraning Untuk Nak Jakoh Keluar Tubih Daripada Perasa Eh Takut Di kalih hati Masing-masing Dulu Kalau tak Bukan Lakoh Tubih Tak 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 Akan Dapat Hubungnya Yang Luar Biasa Bentuk Persatui Yang Tujuh Yang Sama Persatui Untuk Dunia Tahu Kata Kita Kemocok Yang Lebih Tinggi Sekali Bagi Orang Yang Jajah Soal Ada Wuk Yaitu Merdeka Tak Kepada Kita Terbuat Terkait Gapoh Di hari ini Tanya Hati Masing-masing Kepung Berlain Kepung Di hari ini Saya Banyak Kepung Kita Di Sebut Kita Kita Tenggung Tenggung Masyarakat Umum Tenggung Tenggung Iaitu, di hari ini dalam kampung, masing-masing yang berasa, ada. Benar orang yang lebih daripada, orang yang lebih berada. Dia tukar hari ini, menaruh. Esok taning, lusuh, jalan. Jalan sudah, jalan pula. Takut kajik ehmak dia. Bagaimana begitu? Dia ada alih tukar hari-hari. Tapi dia depan mata semua, pemuda-pemuda kita di hari ini, kau sehari kau jauh dengan agama. Kau sehari kau jauh dengan Tuhir. Ketika dia buat ke mana? Terlibat dengan dadah, terlibat dengan darutun atau apa itu. Benda itu dulu. Dia buat ke mana? Benda kecil-kecil. Benda orang yang tak nampak. Orang kaya pun terlibat dengan maksyiat. Anak dia tak ada jaminan nak uji jauh daripada maksyiat. Orang sesok pun suka. Tanggung nak sesek sesok lagi, miskin lagi. Anak terlibat dengan dadah lagi. Apa-apa? Sebelum nak pergi ke tahap tukar. Heret kuasa yang asal daripada rakyat. Untuk tangan pengatuh yang tak ada hormat daripada rakyat. Klik ke kita. Tengok benar dekat-dekat dulu. Itu cara nak lahir ke kuartal. Dia. Dia bagi rakyat. Lepas tu nak tengok juga. Setelah mana lahir ke kuartal dah bentuk persatua. Nak tengok angin politik. Angin arus politik semasa di hari ini. Khususnya, Angin politik antarabangsa di hari ini. Khususnya di Malaysia tu. Nak heret angin politik dalai pergi ke mana. Setelah mana Pak Rupalapai kumpar baru ni lahir. Itu adalah selaku cetusnya yang pertama. Angin politik luar. Nak heret angin politik dalai. Mengikut arus angin politik luar. Angin politik luar situ tu. Mari daripada. Perasaan kanak ke. Hak rakyat nak sungguh-sungguh kedok. Mari daripada hasrat hati. Hati kecik hak rakyat nak sungguh-sungguh kedok. Kalau bagi rakyat yang tulis aku. Pertanyaan merdeka di atas batas. Saya boleh buat. Cerak-cerak sini kata. Kek si pulih kata tak betul. Sebab apa? Melalui hassan to'yipar belapai kumpar baru ni. Di sahai namu. Jom kecik kira selesa. Masa Allah pergi. Di bawah rata manusia. Mereka tak ada matrah mana satu pun. Hak rakyat kata. Ada kelimah merdeka. Wee kepada ayat. Ada. Tapi apa yang dihantar? Apa yang dihantar? Bagi saya belum pada semalai. Saya cari tak jumpa juga jika apa. Tapi apabila ada satu klik video. Lebih kurang masa tiga minit. Mungkin ada hak rakyat sini. Ada dua orang yang tahu apa. Tapi saya semua sebahagia banyak sini. Tak tahu apa. Sebab klik video itu. Duk dalam internet. Duk dalam YouTube. YouTube dalam internet. Alasih. Banyak-banyak orang dalam masyarakat tersebut baik. Masyarakat umum seluruh dunia yang baik. Selaku pendirian. Prinsip orang nak berjual untuk bebas daripada sistem penjajah. Bentuk revolusi rakyat. Bentuk perang rakyat. Tiba-tiba cara gerelo. Cara sungkram kongcung sepengah Vietnam lawan dengan mereka. Tiba-tiba tak ada kelemah harga apa lagi. Dia boleh berdek. Dia boleh seri kai lagi. Tiba-tiba kita pilih nama. Jom. Untuk nak lahir damai. Selesaikan soalan berapa orang teman itu. Semua lain jelas. Lahir jawapan. Ya. Saya dah ingin dah nak kita tahu maklumat kepada orang kita sendiri. Sebab setul betul-betul dengan kita. Dah. Sebab selepas hari ini. Kalau kita harap kata di hari ini. Perlu kena guna angin politik daripada luar. Untuk masuk mari pupuk angin penderita air dalai. Dah. Supaya nak heret. Berjalannya menuju perdamaian ataupun kedamaian yang sebenar. Yang hakiki itu berlaku sungguh. Kita perlu mengetahui. Angin politik luar hari ini dia tahu ke mana supaya kita mudah. Dah. Nampak kata eh betul ke tak kita nak sungguh ni. Sebab kita tak boleh sepenuh-penuh harap. Kepada politik luar. Politik luar ini dia setakat berlaku. Sepengah Malaysia apa-apa ini. Mungkin dia berpertinggi kepada keadaan lakta yang dia dulu. Dah. Kita nak cek kita, kita kena cerak. Kepada kita nak ke mana. Kepada kita menentu. We angin politik dalai boleh menentu angin politik luar. Baru betul. Betul. Ya banyak orang yang kena cek dalam 3 minit tu. Ada tujuan. Tujuan yang BRN. Orang kena cek tu yang nama Hassan Toyib tu. Sebab banyak orang duduk. Sekir, duduk tak salah. Buka tubuh dah. Tidak ada kecek untuk menjelaskan. Kepada masyarakat umum. Semakin itu baik. Bagi saya, tak ada kena mengenuh apa dengan BRN. Tapi sebab BRN kena mengenuh dengan ayat taning. Kena mengenuh dengan ayat taning. Dengan saya, saya pun nak kecek juga dengan BRN. Yang pertama, selaku persyarakat yang BRN untuk nak wilayah proses perdamaian ataupun cara kecek juga untuk nak sampai tahap brooding. Tahap cerca. Kita ada kekuasaan antarabangsa yang masuk mali selesai. Dan ada lima perkara. Kalau nak wilayah. Dengan cara jujur sungguh untuk selesai permasalahan ini. Permasalahan ini bukan masalah. Kalau tak puas teringat, unik-unik, yang bakok, urak, supurnya. Bajam merah, haji kuning. Kita selaku orang ada yang perkuasaan, yang asal untuk nenek kita. Penyelesaian yang BRN. Ada lima perkara di situ. Kalau nak kecek juga, satu dia kata penjajahan siang. Dia guna kelima penjajahan siang. Mesti menerima Malaysia sebagai mediator. Bukan fasilitator. Mediator. Orang tengah yang ada kuasa, boleh buat lebih pendirian, boleh buat lebih pendapat. Tapi mengikut dua-dua pihak antara BRN selaku wakil ayat taning, dengan kajian siang itu setuju tak setuju. Dan orang tengah di sini ada hak. Untuk nak tarik-tarik ke kuasa antarabangsa lain, menjadi sakti ataupun jadi perhatian dalam kajian kira. Yang pertama, penjajahan siang mesti menerima Malaysia sebagai mediator bukan fasilitator. Yang kedua pula, bangsa pembicaraan mesti berlaku di antara bangsa patani yang dipimpin oleh BRN. Dengan penjajahan siang. Pembicaraan mesti berlaku di antara bangsa patani yang dipimpin oleh BRN dengan penjajahan siang. Pembicaraan mesti berlaku di antara bangsa patani yang berlaku di antara bangsa patani yang dipimpin oleh BRN. Bukan orang Thai, muslim. Yang dipimpin oleh BRN. Yang ketiga pula, dalam pembicaraan pasti ada saksi daripada satu, ASEAN. Dua OAC dan daripada para-para NGO. Kena ada saksi. Sebab tak ada saksi ini, payah. Orang yang nak usah kebenaran. Antara orang yang duduk balas saja, tak ada. Kena ada saksi. Kemenaran tak kira, tak kira lahir. Yang keempat, penjajahan siang mesti membebaskan tahanan dan menghampuskan semua waran tangkap tanpa syarat. Mereka kata, penjajahan siang mesti membebaskan tahanan dan menghampuskan semua waran tangkap tanpa syarat. Mereka kata, ini boleh, ini apa, ini lepas itu baik. Tapi kena berhenti tindak. Seminggu boleh, tiga boleh. Tak kira. Tak kira. Yang kelima, penjajahan siang mesti mengakui bahawa BRN adalah gerakan pembebasan patani. Bukan pemisah. Mereka kata, kena mengaku, kena terima di atas keruduk KBRN. Bukan pemisah masyarakat. Bukan pemisah masyarakat. Bukan contoh. Bukan pengganas, bukan pemisah. Tetapi, gerakan ini untuk membebas nasib ayat taning daripada gata-gata yang tamak oleh taning di bawah sistem penjajah dan penindah saya. Beratus tahun saya dah, malu. Sekarang ini, saya tak ada reko dengan diri sebab dengan ilmu saya tak ada reko siapa tahu ini. Sekarang ini dari Youtube. Kalau anda ada rosak, boleh main tanik, boleh buka. Nama tajuk ini, istihara daripada BRN. Terhadap pembicaraan yang esok. Ini selaku. BRN sudah mengaku dia adalah pimpin rakyat taning yang tak puas hati dengan cara mengatuh kajik syia. Kita lahir penderita kepada rakyat taning selama ini. Sudah mengaku dia. Belum ada ini, mungkin kita nampak tak jelas. Kalau pembicaraan jadi rasmi itu, maka tak ada lawa apa. Lahir keluar lah. Banyak kritik-kritik terhadap pembicaraan agama. Seperti dalam lembaga-lembaga jabatan majlis agama wilayah itu. Banyak. Anak-anak muda terlibat dengan dadah terlibat dengan masyarakat. Rana majlis dah buat apa? Majlis ke lu. Dia buat rana kalau ada puasa. Mujur kajik hari akhir dah. Majlis dah ni. Ngolak baru. Mereka tengok pak pula. Kajik lain. Kau lupa nak siapa bareng dulu kapa. Mana kata? Kau duduk kerayatan ni. Tanpa pemimpin yang jelas. Untuk membawa pergi kepada jalan ni. Yang siapa kemocok ke damaiya sungguh. We keluar daripada perasaan sedih. Perasaan dirita. Duk tanggung nak si kata yatim. Segala-gala yatim. Dia jelas dah. Lepas tu kembali kepada rakyat sendiri. Kembali kepada kita semua sini. Sudah jelas dah pemimpin. Nerek kepada jalan mana. Penderia yang mana. Kalau mengikut politik semasa di hari ni. Terhadap proses kajik kira perdamaian tu. Hak nampak kata. Banyak-banyak soalan. Jujur tak jujur. Nak wilayah kedamaian kedok di hari ni. Jelas dah tu baik. Lima perkara ni. Bagi saya. Yang penting iaitu. Peranir rakyat. Ni adalah anjinda. Daripada. Angkatan bersenjata. Bentuk revolusi. Lawai dengan kajiknya. Cara revolusi. Kalau mengikut teori. Ahli akadamik. Dia kaji. Iaitu. Mustahil. Kalau rakyat tak sokong. Kalau nak dapat lawai. Mana tu. Kena marah daripada sokong rakyat. Tapi rakyat. Yang duduk di kajik. Tanpa ada kekuatan lagi. Dia tak ke. Bukur diri kata. Ya tu sokong. Tapi kalau tanpa. Rakyat sokong. Saya rasa orangnya. Kalau mengikut teori. Mengikut cara akadamik. Soalnya. BRN nak lawai tak boleh. Sampai hari ni. 10 tahun tau. Jelah. Itu adalah. Sokongan kepada rakyat. Untuk BRN. Boleh lawai. Lawai. Untuk. Boleh lawai. Sampai hari ni. Tapi. Kalau nak we. Sampai. Tahap. BRN. Bersama dengan hasrat hati rakyat. Bersama dengan hasrat hati rakyat. Rakyat. Bersama dengan maklamak. Yang BRN. Dengan rakyat. Terusupu. Kalau mengikut pandangan orang Jepung. Cintaruh harap. Nak lawai lahir ke damai. Kena sokong. BRN. Cintaruh ke saya. Dah. 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 Macintaruh ke saya. Tak. Tak. Mana kata kalulah nak we. Hasrat hati rakyat. Bersuduh dengan keadaan itu berlaku perih. Di hari ni. Satunya rakyat tak enggak padu. Kalau tak pesepadu tak pesepadu. Tak pesepadu. Perasaan apa haid itu banyak sangat. Kesedihannya banyak sangat. Kena agak. Kena praik. Kena gapa. Kedai perih. Lari tak lepah. Kedai itu. Cuma nak buat gano. Saya kat tadi. Berlaku sikit kali. Satu cara, tak kena paham. BRN, PULO, BIPP, BMPP, tak kena paham. Sebab akhir sekali, kalau tak ada rakyat sokong, tak boleh. Tak laguh. Tak uguh. Kekuatannya sebenar untuk di rakyat. Tapi kalau rakyat nak sikap masuk, nak sokong. Sokong lagi mana, kebijaksana. Jadi itu, rakyat tak pasti kena pakai senjata semua. Kalau nak pakai senjata semua, tak ada senjata cukup. Raya hutang-hutang. Mana kata, bagi rakyat di hari ini, sampai masa itu. Dan kena jawabkan kepada diri sendiri. Dengan keadaan politik di hari ini, benda saya kecek. Bukan saya mahu duduk peluk radung. Dan bukan saya mahu duduk seru. Untuk mengikut pandangan saya. Tapi ini adalah jawapan saya, yang mana saya tahu maklumat. Lepas itu, dengan sisi KJA di hari ini pun, sudah jelas kata, Saya nak bergabung. Betul-betul bergabung. Kita ada suasana saya hidup kecek ini. Dalam kata-kata yang separang-kata, Saya nak cakap dengan polisi. Jelas kata, nak senap senun, sokong banyak suasana, udara, politik. Daripada orang yang tak puas hati daripada penjajah. Dan pengetahkan kepada KJA. Khususnya orang yang pikirkan yang tak suka KJA, dia buka puluh. Tuju ke apa? Tuju ke apa? Untuk mengetahui dunia luar tak seri masuk. Dia nak buka sesama, orang yang duduk dalai. Rakyat dengan KJA. Orang kata, kita boleh guna kesempatan. Kita boleh ditutup di hari ini. Melalui kita kecek kira. Hal lagi ini, nak mengetahui dunia masuk. Nak sesar dengan KJA. KJA. Lepas tu, dalai hati masing-masing. Tapi nak kata, politik masa di hari ini, sudah buka dah. Kalau lah kita puasa dengan tak puas hati. Kita guna. Kesempatan yang ada. Kalau tak guna, kita puas hati dah. Kita akan tanggung. Lepas tu, nasib masing-masing. Jawab, tanggung jawab masing-masing. Bagi saya, suku ada yang sahaja. Khususnya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Naniyah. Langgung jawab. Lawa tak lawe? Lawa tak lawe? Lawa tak lawe. Ay kohoh musik. Tak wadah ni. Nang, adik tadi kadek ada yang ada yang lagi. Nang anak-anak kita duduk di sini. Sekali lagi. Lawa tak lawe? Lawa tak lawe? Lawa tak lawe. Baru segar sikit dah. Lepas tu, sungguh pun nak kacak sampai pagi esok. Nak kacak, nak wisuk sampai pagi esok dah. Tapi masuk sikat dah. Masuk sikat dah. Lepas tu saya cukup memu dah. Kita ni dalam keadaan yang pahak. Dah dalam keadaan yang pahak. Lagu mana kita nak buat pahak sikit sekali. Lagu mana kita nak buat terhadap anak-anak kita yang yatim. Dah. Kita buat ni perayaan anak yatim. Dah. Lepas tu lagu mana pula. Selepas pada ni kita klik mari. Kita klik pergi. Dah. Lagu mana kita nak buat. Dah. Dengan terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim dari kapung kita. Sepuluh hari. Tiga atas hari. Anak dari kapung. Nak caro tak leh. Nak caro tak leh. Dah. Lepas tu lagu mana kita nak caro anak-anak kita. Supaya mereka tu tak terbiar. Dah. Tak terbiar. Tak terlebak dengan benda-benda tak molek. Tak terlebak dengan benda-benda dadah. Dah. Padahal kita tak nak cari bantuan mana kali. Dah. Anak-anak yatim sepuluh hari setiap kapung. Orai kapung. Beribu setiap kapung. Kita nak pergi kata alih. Dah. Lepas tu lagu mana kita nak buat. Dah. Terhadap anak yatim. Selanjutnya. Dah. Silakan bimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalai pahak pun. Pusingan pertama saat ni. Sebut dah. Masya Allah sungguh. Pejuangnya besar. Tunjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pahak setara mana pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jual tu kot. Pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Banyak perkara ni. Banyak perkara duduk. Kutik. Mana anak kita. Gerti. Tahu dengan bahasa Melayu. Untuk anak pegang agama dia mudah Islam. Tahu. Saya sendiri. Sebut. Dengan kacat pun dekat dah. Habis Dania pun sebut. Ketong dahan ketong. Habis Mak Ladi. Tua kerja ni pun. Anak yatim. Dia duduk turuk ni. Jual lah. Kita dengar. Mana yang Nabi Muhammad SAW. Jual. Dia syukur ada Allah SWT. Anak koci rizki. Ni tadika tu. Ingat cikgu tadika ni. Cikgu tadika ajar jugak ni. Anak koci rizki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebut banyak. Ingat tu banyak. Laning kita duduk pakai baju berapa harga? Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh anak yatim dalam kampung kita dengan harga berapa? Dalam hari kita banyak mana? Burung kita harga berapa? Rokok kita harga berapa? Maka apa hari kita cepuk? Kita ingat kata 40 keluarga. 40 butir rumah. Buah rumah. Jirai kita. Mana kita kena anak yatim. Orang ni tak ada kena banyak masa. Tak ada banyak masa. Kita nak sikit. Kita nak ingat kata. Pakal tu juga jual. Jual mana? Jual jujur ni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Besarnya. Turut kisari. Turut kisari. Turut kisari. Turut klik tengok. Heret mari ribu hadis lagi. Kita jawab kata hari ni. Balas mana kita? Dengan ayat yang Nabi Muhammad kita jual. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 InsyaAllah. Saya tak panjang masa. Saat ni ngejah besar. Dalai. Pusingan pertama. Kita taqwa. Kita iman. Kita taqwa. Usang. Rau ni juga. Dengan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ni kita cukup. Mujur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore mati. Mujur dengan kacak sore mati. Kalau sepuluh. Kalau sekatuh. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Kita suka. Yang mana sepuluh. Alhamdulillah. Yang mana sembilai. Tahan masuk sepuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Aku ni. Imeh. Lagi. Tamoh. Kuat lagi tamoh. Taqwa kepada Allah. Ni nak pausa pula dah. Baru ni kita belajar dah pausa. Belajar pausa mari. Tak nak belajar pula dah. Insya Allah. Kita turut belajar email. Kita baru sama email kita. Mujaddidu imanakum. Kita sebut la ilaha illallah. Kita sebutlah insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawap pek atas semua tu dunia kacak. Jawap pek atas semua ustaz kita beri pada hari ni. Kita jual lah mana. Yang Nabi Muhammad kita berjual ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah. Kita suka. Berapa puluh orang kita boleh tolong anak yatim. Berapa ratus orang insya Allah. Tahun tak payah banyak lagi. Kita turut. Lepas tu kita nak beri ada apa lagi. Apa penting. Padahal ni. Sebab. Alhamdulillah ni. Insya Allah dah kata. Jauh tadikah lagi. Kita buat boleh hari ni. Hari ni kita buat ni. Nak ajak. Nak beritahu lagi. Banyak lagi. Adik beradik kita. Banyak. Penuh lagi pada ni. Sebab. Beribu ni. Kita bila. Beribu anak yatim lah ni. Kena turut. Kena ada turut tolong. Kita turut. Ajak. Mari lagi. Itu hari ni. Kita ngaji belakang. Ngaji. Jauh tadikah dah. Imai. Taqwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita marilah. Pakai. Pakai boleh. Takpe lah. Kecet sedap. Takpe lah. Takpe lah. Pusat na, Teng. Atau ada. Nampak saya masuk. Masuk. Teng. 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 Ada dah. Ada. Kalau kena duduk. Mereka boleh digun. Aduh akan sedek. Nonton. Dia tanya aku. Tiada apa sekarang? Abang-abang. Di kantor. Ada. Ada tempat. Banyak. Kita duduk. Ada banyak. Anak yatim. Tahu mana. Anak yatim. Ada ke rumah. kaya-kaya berlaku, kita ada kita ada berlaku insyaAllah kita pakar berhubung jangan duduk nanti saing dengan maka perlu nikah saja mari tengok muliti berapa orang lagi duduk kena pakar duit untuk nak bawa minyak banyak mana dia kena turut ibu jadah dia insyaAllah saya sudah setahun dengar penuh dah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada BEMU patut sikit dah masa kita sikat saya nak ustaz pesai ada nak pesai sikit-sikit dah kita hari ini program kita program anak yatim cuba kita lihat dalam surah dalam juzul amma jadi pendustak agama itu mereka yang membiarkan anak-anak yatim jadi dalam campung kita ada anak yatim tidak kita ambil peduli berarti kita adalah termasuk di kalangan orang-orang yang mendustak agama Allah jadi tuan-tuan, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau nak harap kepada divis memang agak teruk tak berdaya kami cuba kumpul pitih daripada Malaysia ini untuk membantu anak yatim sedaya upaya kami tapi dengan ramainya anak yatim sudah pasti anak-anak muda kita terlamanya Pak Tina hak muda-muda ini nak bantu seluruh anak yatim memang agak tak terdaya kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang ada anak-anak yatim di kampung di tempat tinggal kita kalau kita tak pedulikan berarti kita termasuk pendusta agama Allah dilaknat oleh Allah SWT jadi kita balak Allah akan turun dalam kampung kita karena kita membiarkan anak-anak yatim tidak kita pedulikan jika sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah nasyaya kami limpahkan keberkatan dari langit dan bumi tetapi mereka mendusta ayat-ayat Allah peringatan Nabi mereka tidak mahu ikut lalu kami seksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan di antara tidak kita peduli anak-anak yatim yang ada dalam kampung kita tidak kita bantu berarti kita sudah mengundang balak Allah SWT harus diingat ini penting jadi anak-anak kita yang muda-muda di kalangan Pak Tina yang muda-muda cuba untuk membantu program anak yatim yang ada 5 ribu lebih anak yatim mana termampu kita kalau tidak ada bantuan dan sokongan ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada dalam kampung kita biarkan mereka lebih-lebih lagi kita akan datang kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak kalau kita biarkan ini penduduk agama namanya jadi kita elak dan jika jangan kita mengundang balak Allah SWT dan kami juga tak mampu tak mampu kami dapat membantu hanya sekadar kemampuan kita serah pada Allah tapi dengan kerjasama dengan kerjasama NGO-NGO Islam yang ada dengan kerjasama ayah dan ibu dengan kerjasama masyarakat kampung insyaAllah kita dapat mengelak daripada balak Allah kalau kita biarkan anak-anak kita akan terlibat dalam gejala sosial terlibat dengan dadah terlibat dengan munkar dan maksiat dan ini juga mengundang balak Allah SWT ini boleh kita buat tapi kita tak buat bagaimana Allah nak tolong kita kalau kita biarkan maksiat itu berada dalam kampung kita itu juga mengundang balak Allah doa kita tidak diperkenan oleh Allah SWT kerana kita membiarkan anak-anak kita kita tidak pedulikan mereka ini kita boleh buat untuk membangun ekonomi kita boleh buat buat dulu jangan bergantung pada orang lain kita sekarang ini bergantung pada orang lain kita nak marah bangsa lain yang datang ke bumi patah ini mereka berjaya dalam bidang ekonomi tapi kita yang mengkayakan mereka jadi kita mengkayakan mereka kita bergantung dengan orang lain maka selama itulah kita tidak akan keluar daripada seksaan Allah SWT itu pesanan saya yang terakhir jadi balik baca ayat ini dan faham terbetul orang yang membiarkan anak yatim ini ialah pendusta agama Wallahu'alam terima kasih selalu pesan sikit Alhamdulillah tak ada Alhamdulillah 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 InsyaAllah sebagai pesanan pesanan pendapatan terakhir majlis dimenangor hari ini segi agama saya telah nak pendapat agama untuk meyakinkan menegak dalam menghadapi permasalahan dalam tak ada perih tetapi saya rasa ustaz dengan Bermus Dukwi itu cukup dalam perjalanan yang panjang pasti kena ada banyak cabaran pasti kena banyak cuba bagi yang orang tak seh terima tanggung nasib saya rasa tak apa kacil kalau di segi ekonomi rezeki kacil kacil tak boleh masuk dalam lubai kubur ada juga fikir apalah cara bagi kita tak ada tak suka kita cari orang ada suka kita boleh lepas itu gandengkan tangan lahir ikat bentuk persatuan saya yakin cara ini dimana-mana tempat dalam dunia apabila rakyat lahir persatuan bentuk jaringan baik pun dalam antarabangsa pemengertah tak boleh buat segi agama sudah buku api jah jelas banyak-banyak saya dengar orang mengajar guru babo atau postak tak ada lagi saya dengar nak menentu nak seti sendiri tak boleh segi agama jelas buku api jah segi politik dan lehak negara diri berlambaga air sedikit cemceng ada kalau nak nak seti sendiri di atas air apa walaupun tak seratus peratus boleh mencipta satu negara baru cerak dah dia selaku kajik air dan juga banyak-banyak tanah air boleh dengan cara rebuk ambil dan masa orang duduk rebuk ambil banyak-banyak tanah air bangsa lain dan suka beritih dengan banyak-banyak negara orang pun tunai yang kata di segi unia-unia dalai pun jadi terik siapa kata tak ada buku puluh langsung dalai kita nak ubah nasib kita segi unia-unia politik antarabangsa pula jelas siapa kalau nak cipta satu negara sendiri pun tak ada terbatas tak ada katuk puluh bukan itu bukan itu lagi ambil daripada dunia yang boleh pengaji orang mati berjuta-juta dengan akibat dua kali yang terbesar yang pertama dan yang kedua berjuta-juta orang mati lahir badai-badai bersatu lahir UN untuk tak sehingga berlaku pula yang terbesar lahir ikat tes itu untuk buku puluh di atas bangsa yang tindah sebab pujol terbesar berlaku perih tak jajah menjajah tindah menindah tak sehingga berlaku perih pula UN buku puluh saya nak baca di sini untuk tahu maklumat lepas itu kita kembali selama tahu maklumat yang mencukupi kita kita menentuk sikap nak kemana kalau kalau puas hati terima tak puas hati cari jalan dan UN katakan pada 14 boleh tanwakum boleh Desember 19 berlaku saya dan saya kata negara itu bangsa yang mana yang kena jajah kalau nak merdeka nak bebas saya boleh kalau saya kata bahkan rengkan hai ekerat ke dindian anak ikum bahasa putih kata declaration on the granting of independence to colonial countries and people boleh baca pula kamu lekat gisterik itu yang kata jelah kelum cun riba cacun yang puang si titik yang dikatakan yang dikatakan kelabuk yang dikatakan yang dikatakan dikatakan yang dikatakan dikatakan yang dikatakan tanak tanakan mereka mereka meneng mereka meneng tanakan sedikit tangkong mereka tidak yang seri ini UN jelah sebab UN takde menafi prinsip demokrasi dan prinsip prinsip dan prinsip cinta damai lebih lebih lagi negara syia mengetah dengan cara demokrasi juga cuman UN takdahu demokrasi syia untuk tindak rakyat hari itu saya rasa UN tahu UN akan mari kalau UN tak hari lah itu baik saya ada UN kita nak buka dua soalan ataupun dua pendapat kalau ada pendapat nak tambah nak dua 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 jatai se dinosaur kita buka ada ada apa tukar pendapat kalau soalan soalan tambah di sini kita bicara patah ini sepulah kali bertambah soalan nak jawab ada semuanya ada apa nak tamah ada pendapat kita silah hanya dua di bawah ibu tunggal tajuk itu amat saya setuju tetapi bila disebut patani yatim saya kermenung dan kenapa menggunakan istilah patani yatim sebenarnya dari tahun 1780 patani bukan yatim patani dipenjara di perkosa dan di di seterusnya di zalimi dan sebagainya jadi pada saya sebenarnya patani bukan yatim patani dipenjara sebab itu orang yang dipenjara dia akan buat sesuatu untuk mendapatkan kebebasannya sebab secara fitrah manusia yang bebas merdeka dia tidak akan tunggu dia bukan anak yatim dan sebagainya kalau dia yatim dia diam saja dia duduk saja kalau dia yatim pihak penjajah tidak akan tembak sana dan tembak sini itu sifat jadi pertani pertani ialah sebuah negara yang berdoelat dan merdeka tetapi kebebasannya telah dipenjarakan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selagi selagi Dino ada Tina ada ada Tina tak lawan tak main yang lawan lawan kalau ada ada satu ada dua tiga tak ada cukup bagi bagi paham kami semua kalau ada silap ataupun salah haraplah cucu saya kemaaf terima kasih terima kasih kepada Ustaz Abel Sain semua mari berkecek di hari ini kalau lah pihak kami semua ini ada silap ataupun salah haraplah cucu saya kemaaf karena kita ini manusia biasa nak lari daripada benda itu tak boleh bagi saya sebelum nak sudah ingat patung saya ingin juga pakai patung akad semangat serta usaha kita bangunkan negeri semula hancur badan hatinya rela kerana agama tidak meninggi wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh